Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membuat video tutorial atau trik cara mencari kabel putus di tengah dengan menggunakan avometer Zotek CT102 perlu diketahui bahwa avometer ini mempunyai banyak fitur yaitu ada ini disini ada fitur untuk cek tegangan AC atau DC kemudian ada untuk cek di sini ada cek yaitu resistor untuk mengecek kondensator atau kapasitor kemudian cek dioda dan cek continuity disini juga ada fitur cek frekuensi kemudian untuk cek ampere dan yang terakhir di sini itu ada untuk mengecek suhu ya bisa mengecek suhu dengan satuan derajat celcius atau Fahrenheit pada video kali ini saya tidak akan membahas satu persatu atau bagaimana cara menggunakan avometer ini nanti insyaallah akan saya buatkan pada kesempatan video video yang lain disini saya akan memberikan trik dengan cepat bagaimana cara mencari kabel yang putus di tengah dengan avometer Zotek CT102 ini pada avometer ini atau tipe ini sebenarnya tidak ada fitur ngv ya ngv kepanjangannya non-contact voltage atau bisa diartikan cara mengetahui tegangan listrik tanpa menyentuh kabel itu singkatan dari ngv seperti itu biasanya kalau di marketplace itu ada alat khusus ngv tester yaitu seperti ini ya tapi bagi yang sudah punya avometer tipe ini ZT102 ini tidak usah beli alat yang seperti ini ya seperti ini tidak usah beli karena di dengan avometer ini sudah bisa digunakan untuk mencari kabel yang putus di tengah bagaimana caranya kita ikuti saja tutorial dari saya ya tapi sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk subscribe comment and like dan share ke teman-teman agar video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua oke untuk lebih mudahnya sudah saya siapkan kabel ini ya saya sudah siapkan kabel seperti ini di situ sudah saya kasih tanda solasi hitam ya 1 2 3 4 5 6 solasi hitam di salah satu solasi itu sudah saya putus saya salah satu kabelnya karena memang dibuat untuk ilustrasi saja ya tapi untuk lebih mudahnya akan saya kasih tanda nomor nanti pada nomor berapa yang kabelnya putus saya kasih nomor dulu ya ini saya kasih nomor 1 nomor 2 3 4 5 dan 6 itu diantara nomor 1 sampai 6 itu ada kabel yang sudah saya putus nanti gimana letak kabel yang putus apakah nomor 1 atau nomor 2 3 dan seterusnya ya kita cek saja nanti biar tahu bagaimana caranya ini pertama-tama ini ujungnya ini harus dicolokkan ke listrik ya oke ini listriknya ada tegangannya ada dua cara pengecekan ya ini cara yang pertama dulu cara yang pertama ini tidak usah pakai kabel ini kita kita nyalakan avonnya ini ditaruh sini sweetnya ya kemudian ini ditekan dua kali satu dua sampai muncul tulisan ini ya Z oke kemudian avonnya ini kita taruh di kabel ini nah ini kalau ada nilainya ini 50 ini 50Hz ini frekuensi ini ya ini berarti ada arusnya artinya kabelnya tidak ada yang putus ini sampai sini masih ada nilainya terus oke ya ada nilainya ya ada nilainya oke berarti ini salah satu kabel ini tidak ada yang putus oke ya sekarang kita balik colokannya ini kita balik kita balik ya ya yang ini ada tandanya hitam ini saya sudah saya kaji tanda hitam ini ini saya balik gini nah ini sudah ada nilainya 50 berarti sampai disini sampai nomor 4 ini masih belum ada kabel yang putus sampai nomor 2 ini belum ada kabel yang putus karena masih ada nilainya sampai nomor 1 ini masih ada nilainya 50 ya 51 kemudian setelah melewati angka 1 ini nilainya 0 berarti pada solasi yang nomor 1 ini berarti ada kabel yang putus salah satunya ya salah satu ada yang putus disini masih nilainya 50 kemudian kalau taruh sini nilainya 0 berarti putusnya disini kemudian cara yang kedua ini ditaruh di 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 ini ya posisi HZ ini kalau ditaruh gini ini tidak ada nilainya ya ini tidak ada nilainya ya caranya caranya gimana caranya caranya ini kita tambahkan kabel ini yang merah ditaruh yang merah sini ya kita colokkan nah ini langsung muncul nilainya kita cabut ini kita naikkan lagi ya nilainya 0 oke kemudian yang merah ini ini saya colokkan ini tidak ada trik ya langsung muncul nilainya 50 oke kemudian kita ulang seperti tadi jadi kalau switchnya ditaruh di yang HZ ini ini harus kabelnya dipasang ya kabelnya harus dipasang atau bisa juga ini ujungnya ini ditempelkan disini nah ini disini itu nanti nilainya 50 ini dijauhkan aja ya dijauhkan ini nilainya 50 sampai nomor 1 masih nilai 50 ya sampai nomor 1 masih nilai 50 kemudian setelah melewati solasi nilainya ini 0 ini berarti memang kabelnya putus di sebelah sini ya sebelah sini memang tadi sengaja saya putus disini kita cek saja kita buktikan bahwa apakah benar kabelnya putus disini oke ya diulang lagi ini 50 dan ini 0 50 0 oke kita buktikan saja ya sebelum kembuktian jangan lupa ini colokannya dicabut dulu ya ini jangan lupa nanti kalau tidak dicabut bahaya bisa kesetrum ini saya cabut dulu ini dijauhkan oke sekarang kita buktikan apakah disolasi yang nomor 1 ini ada kabel putusnya oke ntar ya ini kameranya saya paskan dulu biar jelas oke oke ya tadi kabelnya sudah saya cabut sekarang kita buktikan ini kita tarik saja kita buka ya solasinya dan ini tadi memang sudah saya putus ya disini ini memang sudah saya putus untuk sebagai ilustrasi saja ya tadi yang ini sudah saya putus oke gitu aja ya teman-teman trik cara mencari kabel putus di tengah menggunakan avometer Zotek ZT102 sekali lagi kami ingatkan agar supaya tekan tombol lonceng subscribe and like agar bisa menerima notifikasi apabila saya telah mengupload video-video terbaru saya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita